Jelang pemberangkatan haji tahun 2017, pemerintah Kabupaten Pati melalui Tim Kesehatan Haji 2017 mengklaim terdapat tiga calon jemaah haji berpotensi gagal mengikuti haji tahun ini. Menurut Joko Ketua Tim Kesehatan Haji Kabupaten Pati tahun 2017, berdasarkan pendataan pemeriksaan di seluruh puskesmas wilayah Kabupaten Pati, terdapat 1.665 calon jemaah haji yang melakukan pemeriksaan fisik. Dan hasilnya ada tiga calon jemaah haji yang tidak ikut lantaran menderita gagal ginjal. Tiga calon jemaah haji yang berkemungkinan tidak berangkat tersebut berasal dari Kecamatan Juwana, Kecamatan Tayu, dan Kecamatan Batangan. Tentunya kalau jemaah haji kita terus terang saja untuk sejati kita ini nomor 2. Nomor 1 itu Kota Semarang. Untuk kali ini di Kabupaten Pati sendiri jemaah haji yang sudah pemeriksa kesehatan haji di puskesmas, baik pemeriksaan pertama dan kedua, ada sekitar 1.665. Jadi itu risiko dikatakan tinggi sebetulnya banyak. Artinya begini, hipertensi dengan sakit, riwayat sakit jantung itu sudah merupakan risiko tinggi. Tetapi benar-benar yang nanti ada kemungkinan tidak boleh berangkat, sepengetahuan saya ada tiga, semuanya gagal ginjal. Gagal ginjal ini dengan, dia sudah berubah rutin sebetulnya, dengan cuci darah seminggu dua kali. Ini kita harapkan nanti bisa lolos di sana. Tetapi apa boleh buat kalau nanti ternyata sampai Donald dan tim haji tidak membolehkan, kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar jemaah ini tetap bisa berangkat. Dilihat dari keinginan jemaah yang semangat dengan keluarganya. Karena memang terus terang, untuk tahun ini butuh 6 tahun nanti haji itu untuk regulernya. Itu yang bisa kami jelaskan.